Baik, ini sudah kita rekam. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa melihat di rekamannya ya. Nah, kita mulai saja. Jadi begini, nanti seperti yang sudah kita sepakati bahwa teman-teman akan praktek mengajar. Teman-teman yang lain nanti mohon aktif karena ini sumplah siswanya sedikit. Kemudian selain observer, yang lainnya harus aktif untuk membantu temannya yang praktek. Silakan nanti yang praktek pertama, nanti dipersiapkan. Kemudian observer-nya dipersiapkan. Waktunya akan dimulai ketika praktekan sudah mulai mengajar atau share screen. Silakan nanti dihitung waktunya. Kemudian dicatat, tanpa apa yang harus dicatat. Nanti komentarnya pertama dari observer dulu. Kemudian dari teman-teman. Memberi masukan. Terakhir baru saya memberi masukan. Begitu ya teman-teman ya. Baik. Kalau kita bisa hari ini dua-dua, kalau mungkin waktunya masih memungkinkan, bisa tiga, enggak masalah. Oke. Agar nanti semuanya bisa praktek dengan saya. Begitu. Baik. Terima kasih teman-teman. Silakan. Waktu room-nya saya serahkan kepada Mbak Falina dan Mbak Silvana. Silakan. Terima kasih, Bu. Silakan Mbak Silvana untuk memulai mengajar. Waktu terhitung saat Mbak Silvana memulai salam. Baik. Terima kasih Mbak Falina. Bagi adik-adik yang kameranya belum dibuka, silakan dibuka terlebih dahulu ya. Mbak Ocak, sama Mas Budi, silakan dibuka kameranya. Dan Dino juga. Budi. Oke. Baik. Sepertinya sudah pada bergabung. Ibu mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Semoga kita selalu sehat, selalu semangat, dan selalu dalam perlindungan Allah SWT. Sebelum kita mulai belajar materi, mari kita berdoa bersama kelebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan cek presensi terlebih dahulu. Ada yang tahu hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Oke. Jumlah siswa di kelas ini 25 sekarang, 26 termasuk Ibu. Ya, hadir semua. Baik adik-adik. Hari ini kita akan belajar materi tentang norma sosial. Nah, pada pembelajaran kali ini, adik-adik diharapkan mampu memahami apa itu norma sosial, ciri-ciri dan jenis norma sosial, beserta contohnya. Kemudian, selama kegiatan pembelajaran ke depan, adik-adik Ibu akan memberikan penjelasan terlebih dahulu. Kemudian, di tengah-tengah, Ibu akan menampilkan beberapa gambar. Adik-adik diharapkan mampu mengidentifikasi gambar tersebut. Kemudian, dilanjutkan untuk mempresentasikannya. Dan yang terakhir, Ibu akan memberikan tugas buat bekerjakan di rumah masing-masing. Bisa dibahami? Bisa, Bu. Oke, kita mulai dulu. Ibu akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat di layar adik-adik? Sudah luar. Oke, benar. Seperti yang sudah Ibu bilang tadi, bahwa hari ini kita akan belajar materi tentang norma sosial. Oh iya, bagi adik-adik yang punya buku paket sosiologi seperti yang Ibu pukang, silakan dibuka halaman 95 sambil mendengarkan penjelasan dari Ibu. Kita lanjut dengan pengertian norma sosial. Ada yang tahu norma sosial itu apa? Silakan, Budi. Menurut kamu, norma sosial itu apa? Iya, Bu. Mungkin menurut saya, norma itu perangkat aturan yang menjadi pedoman seseorang dalam berperilaku di dalam masyarakat. Baik, bagus sekali. Selanjutnya, Ibu mau dengar pendapatnya dari Ulya. Nah, menurut kamu norma sosial itu apa sih? Silakan, Ulya. Hampir sampai penduduk ya, menurut saya itu norma sosial adalah aturan yang berlaku di masyarakat yang apabila tidak dilakukan itu, ada hukumnya. Baik, kita bahas sama-sama ya tentang pengertian dari norma sosial. Nah, jadi adik-adik, norma itu bisa diartikan sebagai petunjuk atau petuman atau patokan dalam bersikap dan bertingkah laku yang memiliki sanksi-sanksi. Jadi benar apa yang dikatakan Budi sama Ulya tadi ya. Kemudian norma ini sifatnya memaksa atau mengikat tujuannya untuk mencapai nilai-nilai sosial. Jadi dapat dibahami bahwa norma merupakan petunjuk-petunjuk untuk hidup yang isinya berupa perintah atau larangan akhir setiap orang berperilaku sesuai dengan aturan tersebut sehingga tercapai keterdibuan dan kedamaian dalam kehidupan disama. Selanjutnya, ciri-ciri norma sosial. Ada beberapa hal yang menjadikan norma sosial. Yang pertama, umumnya tidak tertulis atau lisan. Maksudnya bagaimana? Nah, jadi masyarakat itu hanya mengingat, menyerap, dan melaksanakannya. Contohnya seperti, jangan ngebut-ngebut di jalan atau jangan berisik karena sudah malam nanti bisa mengganggu orang lain. Nah, sebenarnya aturan-aturan tersebut itu tidak tertulis, akan tetapi dapat mempengaruhi bagaimana secara kita berperilaku di masyarakat. yang kedua, yang kedua, norma itu hasil dari kesepakatan masyarakat. Nah, karena hasil dari kesepakatan masyarakat, maka norma di sini berfungsi untuk mengarahkan semua anggota-anggota masyarakat. Yang ketiga, warga masyarakat sebagai pendukung sangat menaatinya. Jadi, harus ya, kan karena norma tadi itu hasil dari kesepakatan masyarakat. Jadi, masyarakat harus menaatinya supaya berjalan dengan baik. Yang keempat, apabila norma dilanggar, sebentar ini sangat mengembanggu ini. Sebentar ya, adik-adik. Kita lanjut. Yang keempat, apabila norma dilanggar, harus ada sanksi yang diberikan. Nah, ini cukup jelas juga. Dan yang kelima, norma sosial, bisa mengalami perubahan. Jadi, adik-adik, masyarakat itu kan juga bersebar statis ya. Jadi, normanya sudah mengalami perubahan seperti saat ini di mana kondisi sedang pandemi ada peraturan bahwa masyarakat kemana-mana harus memakai masker. Nah, itu kan peraturan baru. Jadi, norma menyesuaikan dengan kondisi yang sedang terjadi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis norma sosial berdasarkan tingkat daya ikat. Pertama, cara atau usage. Cara atau usage ini lebih mengarahkan kepada perbuatan yang dilakukan berdasarkan caranya. Seperti, cara makannya baik menggunakan tangan kanan. Nah, cara atau usage ini sudah menjadi kelaziman dalam sebuah masyarakat sehingga kita mengakibatkan hukuman berat melahinkan hanya sekedar teguran, setelan, atau isikan. Yang kedua, kebiasaan atau focus. Merupakan suatu bentuk perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan aksi yang sama. Dilakukannya secara sadar dengan tujuannya yang jelas. Seperti, sebelum rangka sekolah mencium tangan orang tua atau sebelum masuk rumah mengucapkan salam. Nah, perbuatan-perbuatan itu termasuk kebiasaan karena dilakukan secara berulang-ulang. Tempat tata kelakuan atau moris merupakan suatu perbuatan yang mencermikan sifat hidup di dalam kelompok masyarakat. Sehingga dikatakan baik sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, tata kelakuan atau moris ini itu ya sifatnya memaksa atau mengikat. Jadi, masyarakat juga harus mentaatin ya. Seperti, jangan mencuri, jangan merampok, jangan membunuh, dan sebagainya. Dan yang terakhir, adat istiadat atau custom. Adat istiadat atau custom ini merupakan serangkaian tata kelakuan yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Selain itu, meskipun sifatnya tidak tertulis, tetapi mempunyai daya ikatnya kuat. gitu ya, dan harus ditaati oleh masyarakat yang menganut adat tersebut. Misalnya, masyarakat batak yang menganut itu, sistem marga. Jadi, masyarakat tidak boleh menikah sesama marga. Nah, apabila ada orang yang melanggar norma tersebut, sanksinya dapat berupa diasingkan atau dipucilkan. jenis norma sosial berdasarkan aspek-aspeknya. Yang pertama, norma agama merupakan norma yang sudah mutlak dan tidak dapat diubah. Harus ditaati oleh seluruh masyarakat yang mengikuti keyakinan tertentu. misalkan norma agama, agama Islam. Ada aturan bahwa harus beribadah seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Nah, pelanggaran dalam norma agama tidak bisa dirasakan secara langsung oleh pelanggarnya. Tetapi, masyarakat percaya bahwa setiap perbuatan pasti akan mendapat balasannya. Yang kedua, norma kesusilaan merupakan peraturan sosial yang berasal dari hati nurani seseorang yang terwujud dalam ahlak. Sehingga seseorang dapat membedakan apa yang baik dan apa yang buruk. Contohnya seperti sikap sujur, tidak menghina, dan lain sebagainya. Ketiga, norma kebiasaan merupakan sekumpulan peraturan yang di dalamnya terdapat terkenjuk yang dibuat baik secara sadar ataupun tidak tentang perilaku yang diulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Contohnya kebiasaan orang yang melayat itu memakai baju sebah hitam. Itu termasuk norma kebiasaan. Yang keempat, norma kesepanan merupakan norma yang berkenaan dengan perbuatan atau timpah laku yang dianggap baik sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya, ketika menerima pemberian dari orang lain, menerimanya itu dengan menggunakan tangan-kanan. Pelanggaran terhadap norma kesepanan itu berupa celahan atau kritikan tergantung tingkat pelanggarannya. Dan yang terakhir, norma hukum. Merupakan aturan yang dibuat secara formal dan tertulis. Sanksinya tegas, aturannya juga tegas. Contohnya seperti kewajiban membayar pajak. Nah, apabila orang yang tidak membayar pajak maka akan mendapatkan sanksi misalkan mendapat denda. Nah, itu termasuk norma hukum karena ada aturan yang sudah ditulis dalam peraturan perundang-undangan. Nah, itu tadi tentang jenis-jenis norma sosial. Ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu izin bertanya. Ya, silakan Oca. Tadi kan yang di jenis-jenis norma juga ada norma kebiasaan folkways. Sekarang di berdasarkan aspeknya juga ada norma kebiasaan Bu. Itu sama aja atau ada bedanya? Baik, pertanyaan yang sangat bagus buat Oca. Jadi, pertanyaannya tentang perbedaan antara norma kebiasaan berdasarkan tingkat daya ikat atau folkways dengan norma kebiasaan berdasarkan aspeknya. Kita lihat lebih dahulu dari segi pengertiannya. Folkways itu merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan aksi yang sama. Dilakukannya secara sadar dan dengan tujuan yang jelas. Jadi, dapat digarisbawahi tadi ya, perbuatan secara berulang-ulang dilakukan secara sadar dengan tujuan yang jelas dan dengan aksi yang sama. Itu dari folkways. Sedangkan norma kebiasaan berdasarkan aspeknya itu memiliki pengertian yaitu serangkaian aturan yang di dalamnya terdapat suatu aturan yang di dalamnya terdapat petunjuk terus bisa dilakukan secara sadar atau tidak menjadi kebiasaan. Biar lebih jelas lagi Ibu jabarkan juga contohnya ya. Tadi contohnya Folkways kan sebelum berangkat sekolah mencium tangan orang tua. Nah, itu termasuk perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan jualan yang jelas yaitu sebagai bentuk rasa remat kepada orang tua atau sebagai bentuk meminta restu kepada orang tua. Nah, karena ia sadar bahwa perbuatan itu termasuk perbuatan yang baik maka dilakukan secara berulang-ulang dengan aksi yang sama jadi setiap sebelum berangkat sekolah pasti selamat dulu dengan orang tuanya. Kalau norma kebiasaan berdasarkan aspeknya contohnya tadi Ibu bilang kebiasaan memakai baju serba hitam ketika melayat. Nah, sebenarnya itu kan tidak ada aturan yang mengatakan bahwa kalau pergi melayat harus memakai baju serba hitam itu kan tidak ada aturannya bebas-bebas saja mau pakai baju apa mau warna apa terserah. Nah, akan tapi perbuatan itu karena sering dilakukan oleh masyarakat sehingga menjadi kebiasaan. Bisa dipahami, Ocak? Baik, bisa. Terima kasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya ini apakah sudah terlihat? Oke, ini beberapa gambar silakan amati dengan baik gambar tersebut. Kemudian identifikasikan termasuk jenis termasuk sosial apa dan apa alasannya. Boleh membuka buku bahan ajarat yang lain atau internet atau sumber yang lain sebagai sumber informasi. Jangan lupa dicatat di dalam LKBD yang sudah Ibu share melalui grup PA. Silakan. Kerjakan terlebih dulu. Ibu kasih waktu dua menit ya. selamat menikmati. kalau sudah selesai bilang ya adik-adik saya sudah selesai saya mau menjelaskan atau mengindikasi gambar yang nomor tiga menurut saya ya boleh Bu boleh silakan menurut saya gambar nomor tiga itu orang yang sedang melakukan pelanggaran lalu lintas orang tersebut pelanggar norma hukum karena dalam norma hukum ada aturan yang tertulis atau ada undang-undangnya yang tertulis maka disebut maka pelanggaran maka orang tersebut termasuk tergolong ke pelanggaran norma hukum karena dalam gambar tersebut orang tersebut melanggar lalu lintas karena lampu merah itu menandakan kalau berhenti sedangkan pengenjara itu tetap berlanjut maka tersebut pelanggaran lalu lintas atau tergolong termasuk termasuk termah hukum terima kasih baik terima kasih Ferdino jadi betul yang dikatakan oleh Ferdino tadi bahwa gambar tiga itu menunjukkan orang yang sedang melanggar lampu lalu lintas padahal itu kan lampunya menunjukkan warna merahnya seharusnya berhenti tapi orang tersebut lanjut nah itu termasuk norma hukum kenapa norma hukum karena pelanggaran lalu lintas itu sudah tercatat sangsinya peraturannya itu di dalam peraturan perundang-undangan gitu siapa lagi yang mau mempresentasikan hasil identifikasinya silahkan saya bu zulfikar atau yuda dulu boleh saya sih bu saya silahkan ya saya ingin mengidentifikasi gambar nomor satu bu oke jadi menurut saya di gambar nomor satu itu menunjukkan bagaimana seorang kakek yang sedang menegur cucunya kenapa karena cucu tersebut berbicara eh makan tapi sambil berbicara nah itu termasuk jenis norma sosial cara atau usage alasannya yaitu karena makan yang baik itu seharusnya tidak boleh sambil berbicara karena dianggap tidak pantas di masyarakat selain itu hal tersebut juga berbahaya karena bisa tersedak begitu bu terima kasih baik terima kasih Yuda nah yang dikatakan Yuda itu juga betul adik-adik bahwa yang nomor satu atau gambar nomor satu itu menunjukkan seorang kakek yang sedang menjewer ya menjewer cucunya itu yang sedang makan tapi sambil ngomong nah itu termasuk norma cara atau usage karena cara makan yang begitu harus dalam kondisi diam kita berbicara karena kan itu bisa tersedak gitu selanjutnya tadi Zulfikar silahkan baik saya ingin mengomentari yang nomor dua menurut saya gambar dua itu menunjukkan seorang bapak yang sedang pulang kerja sambil membawa pinggisan artinya yang kemudian disambut oleh anak dan istrinya itu termasuk norma kebiasaan menurut saya ini termasuk norma berdasarkan aspeknya alasannya yaitu saat bapak membawa oleh-oleh merupakan suatu perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh individu tersebut begitu baik ya betul betul sekali yang dikatakan oleh Zulfikar bahwa nomor dua ini menunjukkan seorang bapak yang habis pulang kerja terus membawa sebuah pinggisan nah itu juga termasuk oleh-oleh ya disambut oleh anaknya dan juga istrinya nah itu termasuk norma kebiasaan berdasarkan aspeknya kenapa berdasarkan aspeknya karena membawa oleh-oleh ketika habis pergi atau dari suatu tempat itu tidak ada aturannya tidak ada aturannya bahwa orang yang pulang dari suatu perjalanan harus membawa oleh-oleh itu tidak ada aturannya dan sebenarnya bebas saja sih mau bawa oleh-oleh atau tidak tapi itu karena sudah menjadi atau sering dilakukan secara berulang-ulang sehingga membawa oleh-oleh menjadi kebiasaan ketika orang pulang dari suatu perjalanan baik adik-adik karena waktunya sudah mau selesai kita simpulkan lebih dahulu pembelajaran kita di hari ini nah jadi adik-adik norma dalam suatu masyarakat itu dapat mengatur bagaimana ia harus hidup dan bagaimana ia harus memenuhi tentutan masyarakat tersebut seseorang yang melanggar norma maka akan dikenai sangsi nah sangsinya itu bisa macam-macam ya adik-adik tergantung tingkat pelanggarannya namun pada dasarnya setiap orang itu ingin agar norma kehidupannya senantiasa disunjung tinggi sehingga dapat tercipta kedamaian dalam kehidupan bersama itu ya adik-adik nah untuk pertemuan berikutnya ini ada tugas yaitu silahkan adik-adik amati lingkungan tempat tinggal adik-adik masing-masing kemudian identifikasi norma-norma apa saja yang dipatuhi dan norma-norma apa saja yang kurang dipatuhi oleh warga masyarakat masing-masing minimal dua berikan alasan untuk masing-masing temuan adik-adik ya catat hasil temuan tersebut dalam Microsoft Word untuk dikumpulkan pada pertemuan berikutnya bisa dipahami adik-adik? Bisa Bu Baik, bisa Bu Oke, terima kasih adik-adik atas antusiasnya dalam pembelajaran kali ini sudah cukup aktif ya dan semoga bisa dipertahankan bahkan lebih bagus lagi karena waktunya sudah selesai sekian dari Ibu apabila ada salah mohon maafkan tetap jaga kesehatan selalu patuhi protokol dari pemerintah dan selalu sepangat terima kasih adik-adik terima kasih terima kasih Bu Silvana sudah melakukan prakteknya pagi ini silahkan Mbak Valina observernya memberikan ulasan habis ini nanti teman-teman bisa memberikan masukan silahkan Mbak Silvana hasilnya dibacakan eh Mbak Silvana Mbak Valina ya izin memberi ulasan untuk waktunya tadi dimulai pukul 9 lebih 4 sampai 9.26 saya hitung ini waktunya baru 22 menit sedangkan waktu di RPP itu 25 menit mungkin bisa dimaksimalkan lagi untuk waktunya untuk powerpoint yang digunakan sudah baik tulisannya juga jelas dan menarik terus untuk penyampaian materinya untuk suaranya juga sudah terdengar jelas dan intonasi yang digunakan juga sudah baik namun untuk penyampaian materinya masih terlalu cepat mungkin bisa di agak di pelankan lagi untuk menyampaikan materi agar siswanya juga mudah untuk memahami materinya terus tadi di tengah-tengah penjelasan materi juga terdapat interaksi antara siswa dan guru jadi itu sudah baik agar siswanya juga tidak bosan hanya mendengarkan materi saja saya juga izin bertanya apakah setelah penyampaian materi di PPT itu memang tidak ada sesi tanya jawab ya Sil? baik terima kasih Mbak Falina atas pertanyaannya tadi sebenarnya sudah ada sesi tanya jawab yang diwakilkan oleh Ocak yang bertanya tentang norma kebiasaan berdasarkan tingkat daya ikatnya atau popes dengan perbedaan antara norma popes dengan norma kebiasaan berdasarkan aspek aspeknya begitu Mbak Falina ya terima kasih tadi kan waktunya masih sisa tiga menit mungkin bisa digunakan untuk diskusi tanya jawab sudah terima kasih tadi saya tidak melihat waktu jadi saya kira sudah kelebihan waktunya ternyata masih ada waktu tiga menit maaf ya teman-teman silahkan teman-teman silahkan diberi masukan lagi saya iji memberi masukan silahkan Dinda menurut saya tadi penjelasan Silvana sudah bagus runtut dan apa interaktif sekali dengan siswa tapi menurut saya kalau internasinya itu kurang penekanan sebagian yang penting-penting gitu jadi agak sedikit flat gitu tapi pas seluruhan sudah bagus dan penjelasannya runtut juga jelas terima kasih Silvana baik ada yang lain? nah oke saya mencatat pertama oh pembukaannya oke ya sudah nah cuman memang terkesan tergesa-gesa pada waktu penyampaian dan powerpointnya sudah bagus sudah oke hanya poin-poinnya saja yang ditulis dan itulah powerpoint yang sebetulnya maksudnya ya jadi hanya poin-poinnya tidak opas tidak teks gitu ya cuman memang penyampaian materinya terkesan dingin karena pertama kecepatan cepat ya kedua interaktifnya kurang tadi Oca itu berinisiatif dia berinisiatif bertanya gitu jadi interaksinya kurang jadi Oca tadi berinisiatif bertanya bukan gurunya yang yang menawarkan begitu jadi terlalu cepat di tengah-tengah materi mestinya biar biar ada tidak terlalu monotone flash gitu katanya si Dinda itu di tengah-tengah mungkin bisa interaksi mungkin bisa diselingi apa ya contoh diselingi cerita sedikit gitu dikaitkan dengan konteksual yang sekarang gitu sehingga tidak terlalu apa tidak terlalu monotone gitu kalau tadi di rombel yang tadi ada tentang interaksi tentang konflik tadi ya tentang konflik tadi dia bercerita sedikit tentang Ukraina dan Rusia gitu sehingga tentang sepak bola begitu jadi jadi dia bisa berinteraksi seperti itu nanti yang lain-lain mungkin bisa dijadikan masukan untuk yang lain juga untuk Silvana nanti berikutnya bisa dijadikan masukan untuk praktek berikutnya begitu ya Silvana ya waktunya jangan tergesa-gesa 25 menit itu lama 25 menit itu lama ya 25 menit itu lama jadi ini masih ada waktu sayang kalau anda tergesa-gesa jadi terkesa nanti flat begitu baik terima kasih siswanya aktif ya terima kasih yang sudah aktif semuanya ada Verdino ada Yuda ada Suntikar ada Toca ada Dinda semuanya terima kasih teman-teman saya harapkan tetap aktif karena siswanya sedikit oke baik kita beri tepuk tangan untuk Silvana terima kasih ya Silvana ya baik terima kasih yang berikutnya siapa nih ya yang berikutnya siapa Dinda Syahrani Bu Dinda Observernya Rosafitri oke Rosafitri silahkan silahkan waktu dan tempatnya roomnya saya persilahkan Oca dan Dinda oke sebelumnya Oca minta tolong ya Oca Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semua apa kabar apakah semuanya sehat sehat Alhamdulillah sehat Bu oke harapan ibu semoga pagi ini kalian siap dan semangat untuk menerima pelajaran karena materi yang akan kita bahas memerlukan konsentrasi seperti itu nah pagi ini anak-anak kita akan membahas tentang materi konflik kekerasan dan perdamaian sebelum ibu masuk ke materi pengantar itu mau bertanya dulu kepada anak-anak semua ketika mendengar kata konflik apa yang terlintas di pikiran anak-anak Bisa Bisa ya ya bertengkar apa lagi kekerasan ya kekerasan permusuhan itu ya oke ini untuk materi pengantar ibu akan share screen dulu hai hai w hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Kita akan membahas materi tentang konflik, kekerasan, dan perdamaian sosiologi kelas belas di semester genjil ini. Masih terlihat ya? Masih, Bu. Oke. Jadi, konflik itu merupakan salah satu bentuk disintegrasi sosial, akibat adanya diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Seperti yang kita ketahui, diferensiasi sosial itu merupakan pembedaan atau pengelompokan anggota masyarakat secara horizontal. Sedangkan stratifikasi sosial itu merupakan pembedaan atau pengelompokan anggota masyarakat secara vertikal. Jadi, sudah ada tingkatannya. Dapat dikatakan bahwa konflik itu muncul ketika adanya suatu perbedaan. Konflik sendiri berasal dari kata latin, yaitu confidget, yang artinya saling memukul. Konflik muncul akibat adanya perbedaan yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Selain itu, anak-anak, penyebab terjadinya konflik juga dapat dikarenakan karena adanya sikap primordialisme, yaitu sikap mempertahankan sesuatu yang sudah dimiliki sejak lahir. Contohnya, ada suku, ras, dan agama. Selain itu, konflik juga dapat disebabkan karena adanya sikap etnosentrisme, yaitu sikap yang terlalu membanggakan dan berfokus pada eksisnya saja tanpa memperdulikan yang lain. Nah, anak-anak, biasanya sikap primordialisme dan etnosentrisme itu tidak mau menerima adanya perbedaan. Jadi, yang mereka inginkan dari orang-orang yang memiliki sikap-sikap primordialisme dan etnosentrisme itu, mereka ingin semuanya seragam atau sama dengan apa yang mereka anu. Seperti itu. Nah, ini materi pengantarnya. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas lima sebeb. Yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang pengertian konflik. Yang kedua, kita akan membahas tentang sebeb-sebeb terjadinya konflik. Yang ketiga, kita membahas pengertian kekerasan. Yang keempat, kita akan membahas dampak-dampak konflik dan kekerasan di lingkungan masyarakat. Nah, yang terakhir nanti, kita akan membahas tentang penyelesaian konflik dengan bantuan pihak ketiga. Nah, materi-materi pada sebeb pembahasan ini nanti akan ibu tayangkan dalam bentuk video. Ibu harap nanti anak-anak dapat menyimak video tersebut dengan seksama. Karena nanti di akhir video, ibu akan memberikan soal identifikasi. Seperti itu. Sudah siap ya? Siap, ibu. Ini ibu sejak videonya. Silahkan disimak. Sudah siap. Sudah siap. Sudah siap. Sudah siap. Halo Good Students, masih semangat kan belajarnya? Hari ini kita akan membahas materi tentang konflik, kekerasan, dan perdamaian Dalam video ini akan ada 5 subep yang kita pelajari Mari kita pelajari subep yang pertama yaitu tentang pengertian konflik menurut para ahli Yang pertama ada pengertian konflik menurut M.J. Lawang Apakah videonya terlihat? Tidak terlihat Bu videonya, hanya suaranya saja yang terbengar Oke sebentar, saya ulang Halo Good Students, masih semangat kan belajarnya? Hari ini kita akan membahas materi tentang konflik, kekerasan, dan perdamaian Dalam video ini akan ada 5 subep yang kita pelajari Mari kita pelajari subep yang pertama yaitu tentang pengertian konflik menurut para ahli Yang pertama ada pengertian konflik menurut M.J. Lawang Bio menyatakan bahwa konflik merupakan perjuangan untuk mendapatkan status atau kekuasaan dengan cara menundukkan lawan Yang kedua yaitu pengertian konflik menurut Surjono Sukanto Dia berpendapat bahwa konflik merupakan proses sosial yang dilakukan oleh individu maupun kelompok Untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara menantang lawan disertai dengan ancaman dan juga kekerasan Dari kedua pendapat ahli tersebut bisa disimpulkan bahwa konflik merupakan upaya untuk mendapatkan kekuasaan dan tujuan tertentu dengan cara mengalahkan lawan Selanjutnya kita akan membahas subep kedua yaitu tentang sebab-sebab terjadinya konflik Penyebab terjadinya konflik yang pertama adalah perbedaan individu Adanya perbedaan fisik maupun perilaku yang dimiliki masing-masing individu dapat memicu terjadinya konflik Yang kedua yaitu perbedaan kepentingan Setiap individu memiliki tujuan yang berbeda-beda Jika tujuan tersebut bertolak belakang dengan orang lain maka dapat memicu terjadinya konflik Yang ketiga yaitu perbedaan kebudayaan Keragaman budaya dan tradisi yang dimiliki masyarakat dapat memicu terjadinya konflik Yang keempat ada perbedaan ideologi Perbedaan ideologi yang dianut masing-masing individu atau kelompok dapat menyebabkan terjadinya konflik Yang terakhir ada perbedaan nilai-nilai sosial Adanya perbedaan nilai-nilai sosial yang dianut masyarakat dapat memicu terjadinya konflik Setelah mempelajari konflik kita menuju subep yang ketiga yaitu membahas tentang kekerasan Kekerasan merupakan ekspresi ataupun tindakan menyerang yang dilakukan secara verbal maupun fisik Dengan tujuan menghancurkan martabat lawan Dengan kata lain kekerasan merupakan konflik yang sudah diekspresikan secara fisik maupun psikis Nah setelah membahas tentang konflik dan juga kekerasan Apa saja sih dampak yang ditimbulkan dari adanya konflik dan kekerasan tersebut? Dampak negatif dari terjadinya konflik dan kekerasan adalah Pertama adalah beresiko memecah belah suatu kelompok Di dalam suatu kelompok yang solid apabila di dalamnya terdapat beberapa anggota yang bersedegang Atau berkonflik itu akan beresiko untuk memecah belah kelompok tersebut Yang kedua yaitu dapat menimbulkan korban jiwa Yang ketiga adalah timbulnya perubahan sikap maupun kepribadian korban Yang mengarah pada hal-hal yang berbau negatif Perubahan sikap dan kepribadian korban yang mengarah pada hal negatif Contohnya seperti depresi ataupun keinginan untuk bunuh diri Walaupun menimbulkan beberapa dampak negatif Ternyata konflik juga memiliki dampak positif loh Lalu apa saja dampak positif dari konflik? Nah karena konflik terjadi akibat adanya norma-norma dan nilai-nilai Yang tidak berfungsi secara baik Maka dampak positif konflik dapat Menyesuaikan kembali nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat Dampak positif konflik yang kedua yaitu Dapat mengurangi pertentangan dalam masyarakat Maksudnya ketika terjadi konflik Lalu dengan segera mungkin diselesaikan Diharapkan ke depannya tidak akan lagi terjadi konflik yang sama Dampak positif konflik yang terakhir adalah Sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan Antara kekuatan-kekuatan dalam masyarakat Kita sudah sampai di subab yang terakhir Yaitu tentang penyelesaian konflik dengan bantuan pihak ketiga Mengapa diperlukan pihak ketiga? Dalam suatu konflik Apabila kedua belah pihak tidak dapat mencapai perdamaian Maka perlu pihak ketiga sebagai pihak yang netral Untuk membantu proses perdamaian Upaya penyelesaian konflik yang pertama yaitu Mediasi Mediasi merupakan penyelesaian konflik dengan pihak ketiga Yang berperan untuk memberi anjuran atau nasihat Pada pihak-pihak yang terlibat konflik Upaya penyelesaian konflik yang kedua Yaitu Arbitasi Arbitasi merupakan pengendalian konflik dengan pihak ketiga yang bertugas untuk Memberi keputusan yang harus ditaati oleh pihak-pihak yang berkonflik Upaya penyelesaian konflik yang terakhir yaitu konsiliasi Konsiliasi merupakan penyelesaian konflik dengan bantuan pihak ketiga Untuk mempertemukan pihak-pihak yang terlibat konflik Agar mereka berkomunikasi langsung dan membicarakan perdamaian Oke itu tadi video yang membahas tentang suburb-suburb di materi Konflik kekerasan dan perdamaian Nah video tadi sudah ibu share di whatsapp group Jika nanti anak-anak ingin menyimak materi itu kembali Dapat dipelajari di mana saja seperti itu Nah setelah melihat materi tentang konflik kekerasan dan perdamaian Kita akan mencoba untuk mengidentifikasi salah satu kasus Oke Sekarang ibu share dulu contoh soalnya Apakah sudah terlihat? Sudah bu Sudah bu Oke disini ibu sudah berikan soal identifikasi dalam bentuk soal cerita Ibu bacakan dulu ya Disini Maaf bu belum terlihat bu PPTnya hanya di slide 1 Oke Ini sudah terlihat? Sudah bu Soalnya sudah terlihat ya Soalnya sudah terlihat Sudah bu Oke disini kita lihat dulu Berdasarkan gambarnya ya Nah disini ada soal cerita Yaitu tentang Mobil yang parkir sembarangan di jalanan kampung Hingga membangun kanopi di bagian depan rumah Sehingga separuh jalan tersebut tertutup Kita identifikasi soalnya Pak Tarno sudah beberapa kali ditabur warga Karena mobilnya parkir di jalan kampung Hingga memakan separuh jalan Namun Pak Tarno tidak menghiraukan warga Dan justru membangun kanopi di depan rumahnya Untuk parkir mobil Pindakan Pak Tarno semakin memancing emosi warga Hingga warga mengancam akan merupakan kanopi milik Pak Tarno Jadi soal identifikasi tersebut Ibu minta kalian Mengidentifikasi Yang pertama yaitu penyebab terjadinya konflik tersebut Dan yang kedua adalah Upaya yang sesuai Atau penyelesaian konflik yang sesuai Untuk kasus tersebut Siapa yang akan berdiskusi Atau penyelesaian konfliknya Atau penyelesaian berpendapat Saya berpendapat Menurut saya Yang terjadi di gambar tersebut Itu konflik kepentingan Dan konflik individu dengan kelompok Karena Pak Tarno sebagai individu Dan pengguna jalan sebagai kelompok Dan untuk penyelesaian konfliknya Menurut saya yang cocok itu arbitrase Pengandalian konflik dengan menggunakan pihak ketiga Di sini Pak RT sebagai pihak ketiga Harus memberi kesepakatan Bahwasannya untuk kebaikan bersama Pak Tarno Pak RT menegur Pak Tarno Untuk membuka kanopinya Dan menyuruh untuk menitipkan mobilnya Di tempat yang lapang Atau di tempat yang luas Seperti itu Bu Terima kasih Oke Bagus sekali jawaban dari Fred Bino Jadi benar Penyelesaian terjadinya konflik Dalam kasus tersebut Adalah kepentingan individu Atau adanya perbedaan kepentingan Di sini Pak Tarno memiliki kepentingan Bahwa beliau memiliki mobil Namun di rumahnya tidak memiliki lain geresi Sehingga dia dengan teman-teman Membangun kanopi di depan rumahnya Hingga menutup separuh jalan kampung Sedangkan kepentingan warga Memerlukan jalan kampung tersebut Untuk sarana lalu lintas Untuk lalu-lalang Merasa terganggu dan terhambat Karena mobil Pak Tarno Menutupi separuh jalan Seperti itu Untuk penyelesaian konfliknya tadi Fred Bino memilih Arbitasi Jadi Pak RT memutuskan Agar mobil Pak Tarno Diparkirkan saja ke lapangan Agar tidak menutupi jalanan kampung Dan warga juga diminta Berhenti mengajam keluarga Pak Tarno Jika Pak Tarno sudah menghendaki Mobilnya untuk diparkir di lapangan kampung Karena itu juga lebih baik Untuk kedua belah pihak Pak Tarno masih bisa memarkirkan mobilnya Dan warga juga masih bisa lalu-lalang Tanpa adanya hembatan Bagus sekali jawaban dari Fred Bino Mungkin Ibu butuh satu pendapat lagi Apabila mungkin nanti ada variasi jawaban Seperti itu Ibu memilih ulia Silahkan untuk Mengutarakan pendapatnya Penyelesaian yang bisa dilakukan Untuk menyelesaikan konflik tersebut Dengan konsisten Dengan cara meminta Pak RT Untuk memanggil Tarno Dan beberapa hal lainnya Kemudian berkumpul Dan mencapai solusi bersama Bu Ya benar sekali jawaban dari ulia Ada sedikit variasi Di bagian penyelesaian konflik Ulia memilih untuk Proses penyelesaian konflik Dengan cara konsiliasi Konsiliasi juga bisa dilakukan Dalam kasus tersebut Jadi Pak RT mengundang Pak Tarno Dan juga beberapa warga Untuk berkumpul Atau berdiskusi untuk mencari Solusi gimana caranya Agar mobil Pak Tarno itu Tidak parah kesembarangan Di jalanan kampung Dan juga tercipta perdamaian Di lingkungan kampung tersebut Begitu sekali Jawaban dari Fergino dan juga Ulia Oke Terima kasih Fergino dan Ulia Sebelum Ibu akhiri Apakah ada pertanyaan Dari video tentang Sukubbahasan tadi Ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya Contoh sebab konflik Karena perbedaan ideologi Oke terima kasih Yudha Atas pertanyaannya Berdasarkan video Sukubbahasan tadi Sudah dijelaskan bahwa Sebab terjadinya konflik Itu ada lima Nah salah satunya adalah Penyebabnya karena Perbedaan ideologi Contoh kasusnya Konflik yang terjadi Akhidat perbedaan ideologi Seperti Terjadinya Serangan PKI di Madiun Nah itu Partai Komunis Indonesia Menghindaki Indonesia Biar Negaranya itu Memiliki ideologi komunisme Yang sangat bertentangan Dengan ideologi Yang dianuk oleh Negara Indonesia Seperti itu Ada pula Kasus tentang Misalnya Jemaah Ahmadiyya Yang melakukan Pengolok-olokan Atau Konflik dengan Jemaah Islam Nahdlatul Ulama Atau NU Itu karena mereka Memiliki pandangan Yang berbeda Tentang ideologi Agama yang mereka anu Seperti itu Bisa dipahami Yude Bisa Bu Terima kasih banyak Bu Atas jawaban Iya Sama-sama Yang lain Apakah ada pertanyaan Masih Saya Bu Iya Silahkan Saya ingin Pertanyaan Mengenai Bagaimana Cara membedakan Konflik dan Kekerasan Oke Pertanyaan yang Bagus Valina Terima kasih Dari video yang Tadi Sudah Ibu Tayangkan Ada pengertian Yang berbeda Dari konflik Dan juga Kekerasan Jika konflik itu Merupakan upaya Untuk mencapai Tujuan tertentu Dengan cara Mengancam Atau Mengalahkan Lawan Sedangkan Kekerasan itu Upaya Untuk mencapai Tujuan Dengan Ancaman yang Sudah diekspresikan Secara fisik Maupun Fisik Perbedaan Antara Konflik dan Juga Kekerasan Yang pertama Yaitu Jika konflik Belum tentu Merupakan Pelanggaran Hukum Sedangkan Kekerasan Itu Sudah pasti Termasuk Pelanggaran Hukum Selain itu Konflik Itu masih Memiliki Dempat positif Seperti yang Dijelaskan Di video Tadi Ada Untuk Menyesuaikan Kebali Norma Sosial Menghindari Adanya Pertentangan Antar Masyarakat Dan Juga Dapat Menyeimbangkan Kekuatan Kekuatan Dalam Masyarakat Namun Berbeda Dengan Kekerasan Kekerasan Itu Hanya Memiliki Dampak Negatif Saja Dapat Mengakibatkan Kurban Jiwa Dapat Menjanjikan Korban Itu Jadi Depresi Ataupun Memiliki Keinginan Untuk Menjiri Sedangkan Dampak Kekerasan Itu Cenderung Tidak Ada Seperti itu Dalam Kata Lain Anak-anak Dalam Konflik Itu Belum Tentu Ada Kekerasan Namun Dalam Kekerasan Tersebut Sudah Pasti Ada Konflik Seperti Itu Apakah Dipahami Valina Sudah Bu Terima kasih Iya Sama-sama Oke Anak-anak Itu Tadi Materi Tentang Konflik Kekerasan Dan Juga Perdamaian Sebelum Ibu Akhiri Ibu Akan Menyampaikan Terlebih Jauhulu Kesimpulan Hasil Belajar Kita Pada Pagi hari Ini Konflik Merupakan Upaya Untuk Mencapai Kekuasaan Atau Tujuan Tertentu Dengan Cara Mengancam Atau Mengalahkan Lawan Dalam Terjadinya Konflik Itu Terjadi Akibat Adanya Perbedaan Individu Perbedaan Kepentingan Perbedaan Ideologi Dan Juga Perbedaan Norma-norma Sosial Selain Itu Konflik Juga Dapat Menunjuk Terjadinya Kekerasan Yaitu Bentuk Konflik Yang Sudah Diekspresikan Dalam Buntuk Fisik Maupun Sikir Konflik Memiliki Dampak Positif Dan Negatif Sedangkan Kekerasan Hanya Menimbulkan Dampak Negatif Saja Nah Untuk Menyelesaikan Masalah Konflik Dan Kekerasan Kita Memerlukan Pihak Ketiga Bagi Pihak Yang Netral Tidak Memihak Hanya Salah Satu Pihak Saja Tapi Bersifat Netral Untuk Membantu Menyelesaikan Masalah Tersebut Yang pertama Tadi Ada Mediasi Dimana Pihak ketiga Berperan Untuk Memberi Nasihat Atau Memberi Anjuran Yang kedua Tadi Ada Arbitasi Dimana Pihak ketiga Berperan Untuk Memberi Keputusan Yang Harus Disaati Oleh Kedua Pihak Yang Terlibat Konflik Tersebut Terakhir Tadi Ada Penyelesaian Konflik Dengan Konkiliasi Dimana Pihak ketiga Berusaha Untuk Mempertemukan Kedua Pihak Yang Berkonflik Asli Mereka Melakukan Komunikasi Secara Langsung Berdiskusi Untuk Menemukan Solusi Dari Adanya Konflik Tersebut Begitu Teman-teman Semoga Materi Tentang Konflik Kekerasan Dan Perdamaian Ini Dapat Kalian Pahami Jika Kurang Jelas Nanti Kalian Bisa Melihat Kembali Video Yang Sudah Ibu Kirim Di Whatsapp Terima Kasih Atas Antusiasnya Pada Hari Ini Semoga Anak-anak Tetap Semangat Dan Juga Antusias Untuk Pertemuan Selanjutnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Dinda Silahkan Oca Menyampaikan Hasil Review Tentang Prakteknya Dinda Disampaikan Oca Silahkan Baik Dinda Kalau Dari Segi Waktu Ini Kelebihan Terhitung Waktunya 29 Menit Mungkin Karena Tadi Banyak Kendala Teknis Tadi Share screen Share screen Tidak Berjalan Video Yang Tidak Berjalan Dan Untuk Segi Pembelajarannya Tadi Di Powerpoint itu kurang kayak disebutin poin-poinnya jadi cuman indah ngomong menjelaskan sendiri itu jadi agak rancu lalu ada banyak kendala teknis tadi juga sepertinya terlalu banyak share screen, mungkin itu yang membuat jadi ada kendala karena bolak-bolak share screen jadinya agak lemot terus PPT tadi sebaiknya di slideshow agar tulisannya jadi besar, jadi kelihatan jelas lalu menurut saya media pembelajaran video itu kurang cocok untuk dilakukan dalam pelaksanaan tatap maya seperti ini tadi lalu untuk interaksi sudah bagus dengan interaksi sehingga murid-murid aktif juga seperti itu Bu teman-teman silahkan kalau ada yang ingin memberi masukan silahkan saya Bu siapa nih Valina Valina, silahkan Valina untuk penyampaian materi tadi intonasinya sudah bagus sudah ada penekanan jadi siswa bisa memahami lebih jelas lagi terus dalam penyampaian juga tidak tergesa-gesa seperti yang pertama tadi dan penjelasannya pun juga sudah runtuh sudah baik Bu terima kasih baik ada lagi teman-teman ya Bu coba silahkan terkait suaranya ya Bu terkait suaranya saya sudah jelas sudah bagus sudah lugas gitu akan tetapi yang menjadi kendaraan di sini tuh videonya tidak cocok untuk tatap maya atau sinkronus menurut saya itu Bu karena tadi terdapat kendala-kendala Bu terima kasih baik silahkan ada lagi cukup saya komentarnya satu ya saya berharap video bayangan saya video yang ditampilkan itu adalah video tentang materi cerita contoh gitu ya contoh materinya itu kalau videonya sama dengan Dinda yang sedang ngomong kan ngomong saja nggak usah pakai video gitu jadi itu adalah video dia mengajar gitu padahal yang saya yang harus harusnya gitu ya adalah video pembelajaran bukan video sedang mengajar nah kalau video Dinda menerangkan nggak usah pakai video ngomong aja langsung kan sama ini sedang praktek mengajar tadi ya jadi mestinya video yang ditampilkan adalah contoh contoh misalnya tadi apa gitu oh ini videonya diputar seperti ini terus diterangkan Dinda menerangkan lagi gitu jadi tidak kita menonton videonya Dinda mengajar kalau kita menonton videonya Dinda mengajar sama dengan praktek seperti ini gitu jadi lebih baik praktek saja tidak usah nonton videonya gitu ya Dinda ya ya baik ya jadi besok kalau ujian bukan membuat video sedang mengajar ya tetapi membuat video pembelajaran gitu jadi adalah materi pembelajaran yang dividiokan bukan sedang mengajar tapi dividiokan bukan begitu nah ini tadi kalau kita melihat video sedang mengajar saya pengennya praktek tidak lihat videonya pengennya Dinda yang praktek gitu ya baik teman-teman sudah sudah dua ya sudah dua ya baik mau satu lagi satu lagi ya bisa tidak satu lagi ini pukul 10 masih ada waktu satu lagi satu lagi siap gak oke turutan ketiga siapa oh ya bu siap gak oke kalau gak siap sekarang mulai minggu depan tiga mulai minggu depan karena ini prakteknya seperti ini bisa tiga biar semua bisa praktek dengan saya jadi nilainya semuanya nanti dari saya kemudian dari Pak Harto bisa langsung dikonversi langsung dihitung bersama tapi kalau ada sebagian dengan saya ada sebagian dengan Pak Harto itu nanti bisa bisa beda gitu ya gimana kalau minggu depan tiga mulai tiga iya bu boleh baik kalau gitu kita akhiri ya kuliah kita pagi ini tapi siap minggu depan direvisi lagi urutannya minggu depan mulai tiga kita lebih efektif begitu ya baik bu izin pertanyaan bu kemarin saya kan tidak masuk saya itu FPP-nya sama FPP-nya belum di beri ulasan itu bagaimana bu iya rambut iya piye iya piye nah kamu mau menyampaikan sekarang mau menyampaikan sekarang gak apa-apa boleh bu oh iya oke kalau gitu kita beri kesempatan Cardino untuk menyampaikan FPP-nya FPP-nya Binda iya RPP-nya ya share screen iya bu ya oke tidak boleh besok belum bisa kan siapa yang mau share screen kita tolong ke Dinda oke Dinda dibantu Cardino coba sebentar soalnya kan ini aku gak download RPP-nya belum download file-nya file-nya ada di Palina soalnya iya teaching ada Din yang kemarin jadi nhep y iya iya 10 en iya 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.